Assalamualaikum Wr Wb Langsung saja ke topik pembahasannya Yang dimana nih kali ini disinggung soal berjodoh beneran Ini jawaban Rangga Ajob dan Heiko Panderpeken Kali ini Rangga Ajob dan Heiko Panderpeken selalu dijodoh-jodohkan Dengan penonton, ustaz sukses menjadi pasangan di sinetron buku harian seorang istri Banyak yang bapar dan berharap keduanya menikah di dunia nyata Menenggapi penggemar mereka yang sudah menjodoh-jodohkan Heiko Mengapa hal itu wajar-wajar saja Namun sebelum lanjut bagi kalian yang baru menemukan channel ini Alaka baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya juga ya Tujuannya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi dari Rangga Ajob dan Heiko Panderpeken Menariknya lagi Heiko Panderpeken tak menutup hati jika suatu saat bisa berjodoh beneran dengan Rangga Ajob Kita gak pernah tahu ya jodoh sama Rangga Ajob di kehidupan nyata Kalau jodoh kalau enggak ya enggak ucap dalam Youtube Rio Motret belum lama ini Bukan cuma Heiko Panderpeken Ajob pun rupanya punya jawaban serupa Ia tak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti bisa menikah dengan pemeran cinta ini Iya Enggak yang tahu ya Iya kalau jodoh enggak menutup kemungkinan ucap Rangga Ajob Apalagi Eh apalagi keduanya kini sudah semakin kenal Satu sama lain Bahkan Heiko tepak memuji kepribadian Ajob yang baik dan juga game star Serta cari Sementara itu si Abang Ajob juga menilai cewek 19 tahun itu juga baik meskipun manja dan sangat-sangat manja sekali Rangga Ajob dan Heiko Panderpeken ternyata sudah sedekat itu ya guys Setuju enggak kalau mereka berpacaran atau menikah di tahun 2022 nanti ini ya guys Nah bagaimana menurut kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan jika tidak keberatan bisa diri atau di share ke grup WA kalian Mungkin itu saja yang bisa Abang Mimin sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Mimin undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh